Intro Ya selamat datang Bapak-Bapak Ibu sekalian Selamat datang di BUD Organisasi dan Tata Laksana Kita Jerman Zone Mengapa kita memilih zona Jerman? Disini Bapak Ibu sekalian bisa melihat nanti Bagaimana sejarah organisasi treasury kita Dari masa ke masa cukup banyak untuk dijelaskan Tapi secara umum Terakhir Bapak-Bapak pimpinan kita Menteri Keuangan Memutuskan untuk membuat suatu transformasi kelembagaan Yang menggabungkan beberapa unit eselon 1 Salah satunya adalah fungsi treasury yang akan dijadikan dalam satu unit Dalam hal ini kita akan menjelaskan kepada Bapak-Ibu sekalian Mengenai collocation atau layanan bersama Kementerian Keuangan dalam bidang treasury Sebagai langkah pertama menuju penggabungan organisasi Langkah collocation disini bisa diidentikan dengan negara Jerman Negara Jerman sebelumnya terbagi dalam Jerman Timur dan Jerman Barat Seperti halnya kita masih terbagi dalam DJPB, DJKN dan DJPPR Dengan runtuhnya tembok Berlin maka terjadi reunifikasi Antara Jerman Barat, Jerman Timur menjadi satu Jerman Kita dengan keputusan Menteri Keuangan DJKN, DJPB dan DJPPR akan terjadi reunifikasi menjadi satu unit saja Unit treasury yang namanya belum diputuskan entah apa itu Nah dalam rangka reunifikasi tersebut diadakan loka karya customer service of vision Untuk memberikan layanan bersama DJPB, DJKN dan DJPPR Sebagai langkah awal sebelum penggabungan organisasi Menuju organisasi yang berbasis teknologi maju Bapak-Ibu sekalian mungkin selanjutnya Mengenai apa itu collocation akan bisa dilanjut melalui layar ini Yang pertama layanan collocation ini sudah berjalan saat ini Ada di 8 lokasi yang berwarna kuning ini Bapak-Ibu sekalian bisa lihat Seperti di Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara dan Aceh Kemudian pada pertengahan tahun ini akan dijalankan 12 lokasi tambahan Yang berwarna merah seperti di Sultra, Maluku, Papua Barat, Sulut Dan tahun depan tahun 2017 diharapkan sisanya 13 lokasi Akan menjalankan layanan bersama sehingga seluruh provinsi di Indonesia Akan menjalankan layanan bersama Nah tipologi layanan bersama ini Ada beberapa jenis tergantung dari lokasi gedung yang saat ini existing sudah ada Yang pertama, Twin Assistant One Location Ini intinya baik kanwil DJKN maupun kanwil DJPB berada dalam 1 GKN Sehingga layanan bersama diadakan di GKN tersebut Kemudian Single Assistant Jadi hanya ada kanwil DJPB di provinsi tersebut Seperti halnya di Jambi Teman-teman dari DJKN membuka layanan di front office kanwil DJPB kita di Jambi Kemudian Twin Assistant Two Location Dalam 1 provinsi terdapat gedung kanwil DJKN dan gedung kanwil DJPB Namun terpisah seperti halnya di Ternate Nah ini tergantung dari keputusan para pimpinan Apakah layanan itu akan dilaksanakan di gedung kanwil DJPB Atau di gedung kanwil DJKN Kemudian ini yang agak unik Twin Assistant Mixed Location Dalam 1 provinsi terdapat GKN namun ada juga KPPN yang terpisah Seperti halnya di Makassar Ada GKN yang disitu terdapat KPNL KPPN Kanwil DJKN dan kanwil DJPB Namun ada KPPN Makassar 1 yang lokasinya terpisah Nah ini diputuskan dua-duanya menjalankan layanan bersama Kemudian ada beberapa jenis layanan bersama Yang pertama yang saat ini sudah dilaksanakan adalah Layanan rekonsiliasi laporan keuangan dan layanan rekonsiliasi BMN Dalam satu tempat, satu lokasi, satu waktu Jadi Satker datang ke lokasi layanan bersama tersebut Rekon BMN Setelah selesai tinggal pindah ke sebelahnya Rekon keuangan Sehingga selesai dalam sekali proses Kemudian pada tahun ini Ditambah suatu fungsi layanan registrasi hibah Sampai saat ini dibatasi hanya registrasi hibah langsung dalam negeri Jadi seluruh Satker Yang sampai saat ini masih Mendaftarkan registrasi hibah langsung ke DJPBR di Jakarta Kedepannya akan menjalankan registrasi hibah Ini di lokasi-lokasi kanwil Untuk registrasi hibah yang menjalankan adalah pegawai kita langsung Bapak Ibu sekalian Jadi pegawai kanwil DJPB maupun kanwil DJKN Yang menggunakan aplikasi dari DJPBR User password sudah dibagi dan sudah dilaksanakan uji coba di Surabaya Kemudian kedepannya pada akhir tahun 2016 Akan ada layanan klinik akrual di layanan bersama tersebut Dan kedepannya pada tahun depan Ini akan menjalankan sangat banyak fungsi Yang pertama Proses selilang Pengurusan pihutang Porto video utang Pengelolaan utang Pembiayaan syariah Sampai dengan LPSE Jadi layanan bersama kanwil kita akan menjalankan fungsi yang sangat besar sekali Dan ini memerlukan dukungan yang cukup besar Baik dari kantor pusat maupun dari Kementerian Keuangan secara umum Dan Bapak Ibu sekalian Tadi hanya penjelasan singkat saya Namun Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana sih bentuk lokasi layanan bersama tersebut Kontor layanan bersama tersebut Nah disini ada kacamata VR Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian bisa mencoba melihat Bapak bisa Muter-muter aja Bapak Nah kiri kanan-kiri kanan Nah disitu bisa melihat bagaimana bentuk loket layanannya Nah ini adalah contoh layanan yang ada di kanwil DJPB Surabaya Yang menjalankan layanan bersama Disitu ada Kanwil DJPB Surabaya di Indrapura Jadi disitu ada Kontor untuk layanan rekon BMN Disamping untuk rekon keuangan Dan disitu juga ada Satu kontor untuk layanan registrasi hibah Sub indo by broth3rmax